Assalamualaikum, hai Sohib. Seperti kita tahu ya, kalau Indonesia nih negara dengan mayoritas umat muslim. Tentunya bagi umat muslim, masjid nih jadi bangunan yang cukup krusial. Karena emang buat tempat ibadah atau sebagainya. Tapi menariknya nih Sohib, makin kesini kita lihat makin banyak ya variasi desain masjid. Bahkan ada masjid dengan desain arsitektur kontemporer. Kalau desainnya udah makin menarik kayak gini, pasti masyarakat bisa semakin tertarik buat berkunjung ke masjid. Bahkan bisa jadi salah satu referensi wisata religi. Kira-kira masjid mana aja ya? Yuk kita cari tahu. Yang pertama, Masjid Syekh Zayed di Solo, Jawa Tengah. Masjid ini nih Sohib, ternyata sebagai tanda persahabatan antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Ternyata nih Sohib, desain masjid ini mirip sama Syekh Zayed Grand Mosque di Abu Dhabi, karya dari Yusuf Abdelki. Kalau dilihat dari luar ya Sohib, masjid Syekh Zayed punya warna yang didominasi warna putih sama ornamen emas. Arsitektur masjid ini makin dipercantik dengan empat menara dan satu kubah utama dengan gaya arsitektur khas Timur Tengah. Kalau pas malam hari nih Sohib, warna lampu kebiruan makin memperindah bangunan masjid. Berikutnya, Masjid 99 Kubah di Makassar, Sulawesi Selatan. 99 Kubah ini punya makna nih Sohib, yang artinya makna Asmaul Husna. Kubah masjid ini ada perbaduan warna dari warna merah, kuning, oranye yang mencolok tapi tetap cantik nih Sohib. Fun fact-nya nih Sohib, Masjid 99 Kubah ini ternyata hasil karya dari Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ridwan Kamil. Lokasi masjid ini Sohib adanya di tepi Pantai Losari, jadi gak heran ya kalau masjid ini jadi ikon wisata religi di Makassar. Selain di Makassar Sohib, Lampung juga punya ikon masjid yang favorit nih, namanya Masjid Agung Tubaba. Masjid Agung Tubaba atau Masjid Baitul Sobur ini ternyata mengapung di atas air Sohib. Bahkan nih Sohib, saking indahnya, saking menawan nih masjid ini, dapet penghargaan dari mancanegara nih Sohib, tepatnya dari Itali. Sang arsitek dari masjid ini, Andra Matin, dapet penghargaan arsitek tertinggi dari Venice Biennale, arsitektur di Venice, Itali. Masjid Agung Tubaba ini juga punya arsitektur yang unik Sohib, kubah persegi lima yang melambangkan jumlah sholat lima waktu, menara setinggi 30 meter, yang melambangkan 30 jus dalam Al-Quran. Dan selain itu, masjid ini juga dihiasi nuansa Jawa pada pintu utama masjid. Lanjut, berikutnya kita ke Bandung, Jawa Barat. Di Bandung, Jawa Barat ini Sohib, ada masjid yang lebih dari sekedar tempat ibadah, tapi juga ada fasilitas museum, galeri edukasi tentang Islam. Yap, Masjid Al-Jabbar. Uniknya nih Sohib, masjid ini terinspirasi dari rumus Al-Jabbar. Dan masjid ini punya ornamen yang simetris dan geometris di setiap sisinya. Punya 27 pintu, simpel 27 ini adalah kabupaten kota di Jawa Barat. Tentunya masjid ini juga punya keistimewaan nih Sohib, yakni atap tumpuk yang berbentuk kerucut dengan kaca warna-warni. Berikutnya masjid yang lokasinya ada di rest area, km 88, tol Purbalengi, Jawa Barat. Arsitektur dari Masjid Al-Safar ini selalu menarik perhatian dari pengguna jalan tol. Fun fact nih Sohib, ternyata Masjid Al-Safar ini juga hasil karya dari Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, Bapak Ridwan Kamil. Keunikan masjid ini nih Sohib, terletak pada bentuknya yang asimetris dengan atap masjid yang mirip banget dengan ikat kepala khas masyarakat Sunda. Kebayang gak Sohib? Dan selain itu, masjid ini menghadapnya ke depan dengan bentuk diagonal. Kerennya nih Sohib, Masjid Al-Safar ini pernah mendapatkan penghargaan arsitektur terbaik pada Abdul Latif Al-Fozan Awards 2019 di Arab Saudi, bareng-bareng bersama 26 masjid keren lainnya di dunia. Kalau tadi kita udah ngomongin macam-macam masjid yang ada di luar Jakarta, masjid di Jakarta juga punya yang unik nih Sohib, salah satunya Masjid Babah Alun. Masjid ini konsepnya rada-rada semi-klasik gitu Sohib. Emang sih, kalau sekilas kita lihat mirip-mirip kelenteng, tapi di tengah bagian masjid tuh ada kubah yang menjadi ciri khas dari Masjid Babah Alun. Berbeda dari masjid-masjid yang udah kita ngomongin tadi, lokasi Masjid Babah Alun ini ada di bawah kolong tol Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kalau kita lihat perpaduan warna dari masjid ini ya Sohib, ada perpaduan warna merah, hijau, kuning emas yang kental dengan nuansa Tionghoa. Warna-warna ini punya arti Sohib, buat melambangkan keberuntungan, kemakmuran, dan juga kejayaan. Jadi bisa kelihatan ya Sohib, memang masjid ini perpaduan antara kebudayaan Tionghoa, Indonesia, dan juga Islam. Berikutnya ada masjid unik di Pekanbaru Riau, namanya Masjid Agung Anur. Kalau kita lihat dari visualnya ya Sohib, masjid Agung Anur ini kebayangnya kiblatnya kemana. Masjid Agung Anur ini sering dibilang Tajmaalnya Pekanbaru Riau, ya rada-rada India gitu deh Sohib. Masjid Agung Anur ini Sohib punya 5 kubah, yang terdiri dari 1 kubah besar dan juga 4 kubah kecil, yang punya filosofi 5 rukun Islam. Ada juga 4 menara pada bagian depan dan juga belakang, yang menggambarkan 4 sahabat Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi nih yang makin bikin mirip Tajma'al, karena ada kolam panjang di depan masjid. Kalau dilihat-lihat ya Sohib, memang Masjid Agung Anur ini ada perpaduan 4 budaya, dari budaya Melayu, Arab, terus juga India, dan juga Turki. Masya Allah itu tadi ya Sohib, 7 masjid unik yang ada di Indonesia. Dan pastinya nggak cuma 7 masjid unik tadi Sohib, di tanah air masih banyak lagi masjid-masjid lainnya, yang punya keunikannya masing-masing. Daya tarik yang dimiliki masjid-masjid tadi, pastinya nih selain kita mendapatkan kenyamanan beribadah, desain masjid yang Masya Allah luar biasa indah, bisa jadi poin plus bagi umat muslim, salah satunya buat wisata religi. Yuk bareng Indonesia baik, bikin Indonesia jadi lebih baik.